Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar terus memantau perkembangan Surat Edaran Menteri Pendaya Gunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang peran serta aparatur sipil negara sebagai komponen cadangan. Dalam Surat Edaran No. 27 Tahun 2021, peran serta ASN sebagai komponen cadangan akan dibentuk guna mendukung upaya pertahanan negara. Rahmat Dhani mengatakan, pemerintah daerah saat ini menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat, perihal pelaksanaan pelatihan komponen cadangan untuk ASN. Ada Surat Edaran itu, jadi ada mengikuti Surat Edaran bahwa dari Menpang itu kan ada akan ditugaskan ASN sebagai tentara cadangan atau apa seperti itu. Ya secara spesifik, secara kedinasan kita belum menerima petunjuk atau ada rumah darapat terkait itu. Tapi intinya kita memantau itu, apabila ada petunjuk lebih lanjut, tentunya kita akan menyiapkan pelaksanaan mensosialisasikan kepada ASN-ASN yang ada di Kabupaten Bajar. Dalam Surat Edaran Kemendapan RB, pejabat pengambil keputusan diminta mendorong dan memberikan kesempatan kepada ASN untuk mengikuti pelatihan komponen cadangan. Pelatihan komponen cadangan bagi ASN guna meningkatkan disiplin meski sifatnya tidak wajib atau sukarela. Dari Junai di Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.